Sampai dengan 75 lantai planningnya Landmark tower itu untuk perkantoran berarti? Perkantoran, betul Kemudian juga ada business district Dimana pastinya Karena disini kan juga Selain orang tinggal Dan juga mereka melakukan bisnis Ini juga nanti kita Yang tadi ada office tadi Dikembangkan di Millionaire Village ini Nah, kemudian fasilitas-fasilitasnya Itu banyak sekali pak Banyak sekali Kemudian sebenarnya di Millionaire Village ini Totalnya 132 hektare Itu untuk Area yang di Millennium ini kembangkan Nah, kemudian kita juga Konsepnya yaitu One Global Smart City Dimana ada 12 in one integrated living Nah, apa saja sih Yang ada di dalam Millennium Village nya 12 in one pak Nah, pertama kita ada Millennium Sky Park Jadi bapak ibu bisa bayangin Sky Park Jadi ada taman juga di atas Seperti kayak New York pak Seperti kayak New York Central Park in the sky Jadi, located on top of Lippo Grand Mall Ada 25 hektare Millennium Sky Park nya pak Nah, kemudian juga Lippo Grand Mall Kalau yang biasa-biasa Kalau yang biasa-biasa Cuman kecil Ini kita besar sekali Seperti 470 ribu meter persegi Dimana disana Rencana ada 4 mega department store Superscale hypermarket Lebih dari 450 shops Yang ada di Lippo Grand Mall Oh, berarti nanti kalau di kawasan Gak lama lagi Gak lama lagi Sudah project ya Semua lagi on progress Semua lagi on progress Jadi gak lama lagi Kalau misalnya dibandingin Misalnya sama Mal-mal Misalnya kayak Contoh Taman Anggrek Yang sekitar luasnya 182 ribu Jadi ini hampir 3 kali lipat nih Besarnya Besarnya Kayak misalnya Yang di Alam Sutera 112.880 Nah ini Total kita Grand Mall nya 470 ribu Wah bisa dibayangkan nanti Keramean di area Kawasan Millennium Iya Di Millennium Village ini Kemudian juga Nah Silwam Health City Ini yang Yang pasti Yang penting Jadi yang Dengan total 400 ribu meter persegi Udah termasuk Ada fasilitas kesehatan Berarti gak ada The best health and medical care Mall udah ada Mall udah ada Ruang hijau Udah ada Iya jadi semua In satu tempat Enggak gak usah Jauh-jauh kemana-mana Semuanya di satu tempat Itulah yang memudahkan Pastinya Buat Masyarakat ya Penghuni Yang mulai melirik Kalau misalnya Di Lipo Tanggerang itu Seperti apa gitu Iya kan kita masih tahu Pengembangannya seperti apa Apalagi di sini kan Pengembangan terus Kita develop terus Dan memang Luar biasa loh Virje Di Lipo Coba kita lihat Apa yang gak ada Sekarang Mulai dari Mulai dari Mulai dari Sekolahan Mulai dari Hospital Mulai dari Perguruan tinggi Ternama Kita disana Ada UPH Berarti ya Terus kemudian ada juga Sekolah-sekolah gitu SPH Ada Kemudian aksesnya juga Lihat Ini Akses yang kesini juga Orang kan selalu bilang Lokasi itu didukung sama akses Coba lihat yang di Lipo Aksesnya kan Mau dari tol Mau dari jalanan alternatif Semua ada Semua Aksesnya kan Udah empat arah ya Dari Lipo mau ke arah Merah Dari Merah ke arah Lipo Itu udah dua Dari Lipo ke arah Jakarta Ataupun Jakarta ke arah Lipo Itu empat Itu udah ibarat Semangginya di Tanggram Hahahaha Hahahaha Ya Ya.